Flaming Phoenix Divine Cauldron yang menakutkan ini dibentuk oleh Pedang Ki Lin Suan. Teknik ini sangat menantang surga. Ledakan, ledakan, ledakan. Flaming Phoenix Divine Cauldron bersinar terang di langit. Kemudian, seekor burung phoenix keluar dari api. Membawa langit yang penuh api, ia dengan cepat menyerbu ke arah Penatu Aliang. Semua ini dibentuk oleh Pedang Ki Lin Suan, tapi itu sangat nyata. Meskipun orang-orang di sekitarnya dipisahkan oleh formasi pertahanan, mereka masih bisa merasakan panas mengerikan yang dibawa oleh Flaming Phoenix. Raja Bintang Enam biasa tidak bisa menahan aura ini sama sekali. Ekspresi tetua keluarga Liang juga serius. Dia meraung dan melambaikan telapak tangannya terus-menerus. Tiba-tiba, hembusan angin hijau yang tak terhitung jumlahnya berputar di depannya dan kemudian meledak. Langit dipenuhi angin kencang, dan dinding angin menutupi langit untuk menahan Flaming Phoenix. Angin dan api berbenturan, menciptakan gelombang energi yang sangat besar. Retakan hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul di kehampaan dalam sekejap. Namun, Pedang Ki Lin Suan terlalu kuat. Flaming Phoenix terbentuk pada saat ini dan Kuali yang memancarkan aura mengerikan di belakangnya langsung merobek angin kencang di langit. Keluarga Liang, apakah kamu sangat sombong? Hari ini, aku akan menekanmu. Lin Suan seperti iblis saat dia mengendalikan Kuali Besar dan dengan cepat menekannya di bawah. Melihat pemandangan ini, kulit kepala semua orang menjadi mati rasa. Adapun prajurit keluarga Liang, wajah mereka bahkan lebih gelap. Mereka tidak berharap Lin Suan menjadi begitu kuat sehingga dia bahkan bisa menekan tetua mereka. Huh! Namun, Penatua Liang mendengus dingin. Kemudian, dia mengeluarkan pedang panjang berwarna biru dari cincin penyimpanannya dan dengan cepat menebas ke depan. Sembilan tebasan pedang liar. Penatua Liang meraung dengan ganas dan mematikan sembilan lampu pedang tajam berturut-turut. Aura yang menakutkan mendatangkan malapetaka di langit, membawa kekuatan yang mengerikan. Ini bukanlah lampu pedang biasa, tapi lampu pedang yang sangat aneh. Tidak hanya menyebabkan kerusakan fisik pada pejuang, tetapi juga dapat menghancurkan jiwa. Dapat dikatakan bahwa itu kuat dan aneh, dan mustahil untuk dilawan. Bagus sekali, Penatua Liang akhirnya menggunakan jurus pamungkasnya. Anak itu sudah mati. Huh! Tentu saja. Setelah sembilan tebasan pedang liar dilepaskan, aku khawatir tidak ada seorang pun di bawah yang maha kuasa yang bisa menahannya. Tidak peduli seberapa kuat anak itu, dia tidak akan bisa menghindari serangan jiwa semacam ini. Biarkan dia menjadi sombong lagi. Saat aku menangkapnya, aku pasti akan memotongnya menjadi 108 ribu keping. Beritahu dia konsekuensi menyinggung klan Liang kita. Ketika para seniman bela diri dari keluarga Liang melihat adegan ini, mereka semua tertawa terbahak-bahak. Ini karena mereka sangat percaya diri dengan sembilan tebasan pedang liar. Di langit, sembilan lampu pedang yang menyilaukan menyala. Masing-masing sangat tajam dan membawa niat membunuh yang mengerikan. Cahaya pedang menyapu langit dan bumi, menyegel linsuan sepenuhnya. Melihat pemandangan ini, para penggarap di sekitarnya menggelengkan kepala dan menghela nafas. Dalam pandangan mereka, tidak peduli betapa gagahnya linsuan, tidak mungkin dia bisa menahan sembilan tebasan pedang liar. Huh, dia pasti akan kalah. Meskipun anak itu kuat, dia masih terlalu muda. Pengalaman dan kekuatan tempurnya tidak sebaik milik Penatua Liang. Penatua Liang sangat menakutkan. Saat itu, dia hampir menjadi putra tertua klan Liang. Meskipun pada akhirnya mereka tidak berhasil, fondasi yang telah mereka kumpulkan selama bertahun-tahun bukanlah sesuatu yang dapat dilawan oleh anak muda manapun. Semua orang menghela nafas. Di tengah kerumunan, mata Liu Mingyue berkedip, tapi dia masih sangat tenang. Ini karena dia tahu bahwa serangan semacam ini tidak cukup untuk menimbulkan ancaman fatal bagi linsuan. Benar saja, pada saat berikutnya, linsuan melihat sembilan lampu pedang yang berkedip di sekelilingnya dan mencibir. Kemudian, pedang ki yang tak terhitung jumlahnya mengembun di belakangnya, membentuk enam dewa pedang hantu. Membunuh. Linsuan meraung dan mulai melakukan serangan balik dengan enam dewa pedang pantom. Pada saat ini, jiwa pedang naga besar di tubuhnya bersirkulasi dengan liar, dan energi mengerikan menyapu ke segala arah. Masing-masing dari enam dewa pedang pantom sangat menakutkan. Selain tubuh asli linsuan, kekuatan mengerikan memenuhi seluruh langit. Dalam sekejap, seluruh kehampaan mulai bergetar. Jika bukan karena formasi pertahanan di area ini, itu akan hancur dalam sekejap. Setelah serangan balik linsuan, cahaya pedang menakutkan di langit meredup, dan beberapa bahkan mulai pecah. Bagaimana ini mungkin? Pedang liar sembilan tebasan telah rusak. Apakah aku sedang bermimpi? Bagaimana pedang ki bocah ini bisa begitu kuat? Bahkan slas wild blade tidak bisa menahannya. Keterampilan pedang macam apa ini? Kenapa aku belum pernah mendengarnya sebelumnya? Mungkinkah anak ini berasal dari miriat swordsmanor? Seruan hirup pikuk terdengar. Jelas, semua orang terkejut dengan pedang ki linsuan. Bahkan referens moon saintes, miriat thunder saint, dan four symbol saint tampak sangat serius. Pedang ki semacam ini di luar dugaan mereka. Melihat serangan mengerikan itu, wajah penatual yang sangat jelek. Dia awalnya berpikir bahwa dia bisa dengan mudah membunuh linsuan dengan sembilan tebasan pedang liar. Namun kini, jurus pamungkasnya dipatahkan lagi. Hal ini membuat hatinya terasa sangat berat. Di kejauhan, mata Liu Mingyue berkedip saat melihat pemandangan ini. Sejujurnya, dia tahu bahwa linsuan kuat, tapi dia tidak berharap dia begitu kuat. Kekuatan tempur linsuan meningkat terlalu cepat dalam waktu sesingkat itu. Dia jauh lebih menakutkan daripada saat dia pertama kali bertemu dengannya. Memikirkan hal ini, sentuhan kepahitan muncul di sudut mulut Liu Mingyue. Dengan kecepatan pertumbuhannya yang mengerikan, bahkan jika dia menjadi saintes of all beginnings di masa depan, akan sulit baginya untuk mengungguli dia. Di depan mereka, keduanya saling bertukar puluhan pukulan dan kemudian dengan cepat menjauhkan diri satu sama lain. Di antara mereka, linsuan tampak tenang dan auranya seimbang. Di sisi lain, wajah penatual yang sangat jelek. Alasannya adalah karena pertarungan kali ini benar-benar melebihi ekspektasinya. Sekarang dia mengerti mengapa linsuan berani memprovokasi keluarga Liang. Kekuatan tempur linsuan saat ini jelas berada pada tingkat elit di antara Raja Bintang 6. Dengan kekuatan tempur dan usia yang begitu muda, linsuan jelas merupakan seorang jenius muda. Nak, harus kuakui kamu sangat kuat, melebihi ekspektasiku. Wajah penatual yang dingin, dan tubuhnya melonjak karena niat membunuh. Tapi apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkanku seperti ini? Kamu terlalu naif. Aku akan memberitahumu kekuatanku yang sebenarnya. Ternyata penatual yang tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Mendengar ini, para seniman bela diri di sekitarnya berseru. Referens Munsaintes, Myriad Thunder Saint, dan Four Symbol Saint mengangguk sedikit. Mereka juga dapat melihat bahwa penatual yang seharusnya memiliki beberapa keterampilan unik yang belum pernah dia gunakan. Linsuan, di sisi lain, tampak tenang. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa penatual yang telah menyembunyikan kahliannya? Terlebih lagi, dia belum menggunakan kekuatan penuhnya. Oleh karena itu, saat berikutnya, dia berkata dengan acuh-ta'acuh, Tunjukkan padaku apa yang kamu punya. Aku akan mengambilnya. Huh. Penatual yang mendengus dingin, berpikir bahwa Linsuan bersikap berani. Saat berikutnya, dia membuka mulutnya, dan auranya tiba-tiba melonjak. Kemudian, dia memuntahkan banyak udara Cian. Udaranya sangat kecil, warnanya Cian samar, mekar dengan cahaya Cian. Namun, itu memancarkan aura yang sangat menakutkan. Aura ini membuat ekspresi semua orang berubah drastis. Inilah angin kutub utara. Seseorang berseru, dan wajahnya penuh ketakutan. Pada saat ini, apakah itu seniman bela diri keluarga Liang, ahli lainnya, atau bahkan referens Mun Saintes dan Myriad Thunder Sein, mereka semua terlihat sangat serius. Jelas sekali, mereka juga pernah mendengar tentang angin kutub utara. 1832. Entah itu seniman bela diri keluarga Liang atau ahli lainnya, bahkan referens Mun Saintes dan Tosan Thunder Sein, mereka semua memasang ekspresi serius. Jelas sekali, mereka pernah mendengar tentang angin arktik. Dunia roh sejati terbagi menjadi lima benua. Wilayah utara berada di utara hutan belantara timur, dan lebih jauh ke utara adalah benua dataran utara. Iklim di sana sangat berbeda, dan seringkali terdapat dunia es dan salju. Di ujung utara benua dataran utara, terdapat gunung es. Konon angin dari sana disebut angin arktik. Tempat itu sangat menakutkan, dan hampir merupakan kawasan terlarang bagi manusia. Tidak ada binatang iblis di sana. Namun, ada seekor ikan yang sangat aneh yang tinggal di sana. Angin arktik terkandung dalam ikan arktik. Dikatakan bahwa angin arktik sangat mengerikan sehingga dapat dengan mudah membekukan seorang raja hingga mati. Bisa dibayangkan energi mengerikan yang dikandungnya. Dia hanya tidak menyangka bahwa Penatua Liang akan mengalami hal yang menakutkan seperti angin arktik. Di langit, angin arktik hanya sebesar kepalan tangan, dan terus berputar di udara. Namun, aura yang dipancarkannya membuat semua seniman bela diri bergidik. Lin Xuan juga tercengang. Dia secara alami bisa merasakan kekuatan yang ditimbulkan oleh angin dingin. Dia tidak menyangka Penatua Liang memiliki harta karun sebesar itu. Itu bahkan lebih mengancam daripada artefak tingkat bumi tingkat atas. Ledakan. Pada saat ini, Penatua Liang tertawa panjang. Tiba-tiba, angin arktik di depannya semakin besar dan berputar dengan cepat, membentuk angin kencang yang mengerikan yang menyelimuti sekeliling. Nak, aku tidak ingin menggunakan cara ini, tapi kau lah yang memintanya. Kamu seharusnya bangga karena memaksaku menggunakan angin arktik. Suara Penatua Liang terdengar dingin. Bahkan tubuhnya tertutup es. Lin Xuan mengangkat alisnya saat melihat ini. Awalnya, dia merasa angin arktik agak rumit. Namun, tampaknya hal itu tidak terlalu sulit untuk dihadapi sekarang. Berdasarkan situasi saat ini, Penatua Liang tidak dapat sepenuhnya mengendalikan angin arktik. Ini memberinya kesempatan. Saat berikutnya, dia berkata dengan dingin, meskipun angin arktik sangat kuat, tampaknya Anda belum sepenuhnya menguasainya. Kamu sedang terburu-buru untuk menggunakannya sekarang. Apakah kamu tidak takut dengan reaksi baliknya? Nak, jangan berhayal. Meski aku belum sepenuhnya memahaminya, itu cukup untuk membunuhmu. Pada saat berikutnya, Penatua Liang mengendalikan angin arktik dan dengan cepat menyerang Lin Xuan. Hu hu hu. Angin dingin bertiup di langit, dan badai putih yang mengerikan melanda sekeliling. Kemanapun ia melewatinya, ia berubah menjadi es dan embun beku. Ekspresi para raja yang menyaksikan semuanya berubah. Ini karena udara dingin yang terlalu menakutkan. Jika mereka terkena angin ini, sekuat apapun mereka, mereka mungkin akan membeku menjadi serpihan es. Sudah berakhir, anak itu pasti sudah mati. Angin arktik ini sangat menakutkan. Bahkan makhluk yang kuat pun mungkin tidak akan mampu menahannya. Huh, dia berani melawan klan Liang kita lagi. Kali ini dia sudah selesai. Kasihan sekali bagi seorang jenius muda. Melihat pemandangan ini, semua orang menggelengkan kepala dan menghela nafas. Bahkan ada yang mencibir. Namun, tanpa kecuali, mereka semua percaya bahwa Lin Xuan pasti sudah mati kali ini. Bahkan referens Monsaintes, Tentousan Thunder Saint Sun, dan yang lainnya sedikit menggelengkan kepala. Kemudian mereka berbalik dan bersiap untuk pergi. Ledakan. Badai putih melonjak, dan angin arktik dengan cepat menyelimuti Lin Xuan. Saat berikutnya, dia akan dibekukan menjadi patung es. Di sisi lain, Lin Xuan tampak tenang. Dia merasakan angin dingin yang menakutkan, dan bahkan energi spiritual di tubuhnya akan membeku. Namun segera, dia mendengus dan mengaktifkan es dewa laut di tubuhnya. Seketika, kekuatan es yang sama menakutkan dan mengerikannya meletus. Ledakan. KKK. Pada saat berikutnya, cahaya biru di tubuh Lin Xuan meledak, dan kristal biru yang tampak seperti tetesan air muncul di depannya. Dia melepaskan kekuatan yang menakutkan untuk melawan badai putih. Ichi Power, anak ini juga punya Ichi Power. Saat ini, banyak orang berseru. Jelas semua orang terkejut bahwa Lin Xuan bisa menggunakan kekuatan es. Para prajurit dari klan Liang mencibir. Itu hanyalah kekuatan es biasa. Bagaimana ia bisa bersaing dengan angin arktik? Tunggu dan lihat saja, dia akan dibekukan menjadi es batu pada saat berikutnya. Melihat ini, Penatua Liang mencibir dan menggelengkan kepalanya. Dia mengaktifkan angin arktik dengan lebih gila lagi. KKK. Namun tak lama kemudian, wajahnya menjadi pucat karena ia menemukan lawannya sepertinya mampu menahan angin arktik miliknya. Apa? Bagaimana ini mungkin? Tidak mungkin. Anak itu benar-benar tahan terhadap angin arktik. Astaga, apa aku sedang bermimpi. Cara apa yang dia gunakan? Semua orang tercengang saat melihat pemandangan ini. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Lin Xuan dapat menahan angin arktik. Pada saat ini, bahkan saintes bulan terhormat, saint seribu guntur, dan saint empat simbol berhenti. Mereka siap berangkat karena menurut mereka tidak ada ketegangan dalam pertempuran ini. Namun kini, mereka sama terkejutnya. Karena semuanya di luar ekspektasi mereka. Alih-alih dibekukan, Lin Xuan malah menahan angin arktik. Bagaimana ini mungkin? Angin arktik sangat menakutkan. Bahkan yang maha kuasa pun harus mundur. Bagaimana anak itu menolaknya? Yang mulia orang suci bulan mengerutkan kening. Pihak lain sepertinya juga memiliki sejenis kekuatan es. Mungkinkah dia bisa melawan angin arktik? Mata seribu orang suci guntur berkedip-kedip. Orang suci empat simbol menebak, apakah karena Penatua Liang baru saja memperoleh angin arktik dan budidayanya tidak cukup murni? Itukah sebabnya dia tidak bisa melepaskan kekuatan penuh angin arktik? Fakta bahwa Lin Xuan mampu menahan angin arktik mengejutkan semua orang yang hadir. Bahkan ketiga Chosen pun menebak metode apa yang digunakan pihak lain. Tidak mungkin, sial, ini benar-benar mustahil. Bagaimana kamu bisa menahan angin arktik? Orang yang paling terkejut adalah Penatua Liang. Dia mengetahui dengan baik kekuatan angin arktik. Meskipun dia belum sepenuhnya menyempurnakannya, tidak ada seorang pun di bawah yang maha kuasa yang bisa menolaknya ketika dia menggunakannya. Tapi sekarang, Lin Xuan sebenarnya mampu menolaknya. Ini mengejutkannya. Angin arktik sungguh menakutkan. Tetapi kamu tidak memiliki cukup uang dan kamu belum menyempurnakannya sepenuhnya. Tidakkah menurutmu terlalu naif menggunakan produk setengah jadi untuk menolaknya? Lin Xuan mencibir. Selanjutnya, dia mengaktifkan es dewa laut. Ichi power yang menakutkan menyebar dengan cepat. KKK. Angin arktik yang memenuhi langit bergetar dengan cepat dan bahkan akan segera diredam. Astaga, bagaimana ini mungkin? Angin arktik sedang tidak menguntungkan. Meskipun Penatua Liang belum sepenuhnya memurnikan angin arktik, itu bukanlah sesuatu yang dapat dilawan oleh es lainnya. Semua orang terkejut. Bahkan Liu Mingyue pun terkejut. Dia tidak berharap Lin Xuan memiliki harta karun seperti itu. Orang harus tahu bahwa Lin Xuan memiliki es dewa laut. 1833. Dia tidak berharap Lin Xuan memiliki harta karun seperti itu. Kita harus tahu bahwa Lin Xuan memiliki es dewa laut. Itu juga merupakan harta karun es yang legendaris. Bahkan dikabarkan bahwa seseorang telah membekukan seluruh lautan dengan kemampuan ilahi yang tiada taraf. Orang hanya bisa membayangkan betapa mengerikannya kekuatan es. Pada saat ini, sangat cocok untuk menghadapi angin arktik. Boom-boom-boom. Kedua kekuatan es bertabrakan di udara, dan angin arktik secara bertahap ditekan. Tidak hanya itu, kondisi Penatua Liang juga sangat buruk. Dia belum sepenuhnya menyempurnakan angin arktik dan menggunakannya secara paksa, menyebabkan energi es di tubuhnya meningkat. Ditambah dengan ancaman es dewa laut, Penatua Liang akhirnya tidak tahan lagi. Dia memuntahkan darah dan terus mundur. Melihat ini, para prajurit keluarga Liang menjadi gila. Itu adalah harapan mereka, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa terhadap lawannya. Siapa dia? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Mereka putus asa. Kamu kalah. Bawa orang-orangmu dan pergi. Lin Suan menarik tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh. Tidak mungkin. Sial, bagaimana aku bisa kalah? Saya tidak percaya. Penatua Liang menjadi gila. Dia tidak bisa menerima kenyataan ini. Saat berikutnya, dia menelan beberapa pil dan kekuatan di tubuhnya meledak seketika. Nak, tidak ada yang bisa mengalahkanku, dan tidak ada yang berani memprovokasi keluarga Liang. Pergi ke neraka. Pada saat ini, Penatua Liang menjadi gila. Seluruh tubuhnya membawa angin kutub utara saat ia bergegas dengan cepat. Suara mendesing. Angin bersiul dan membekukan ruangan sepenuhnya. Tidak hanya itu, dua tangan angin puyuh yang sedingin es dengan cepat terbentuk dan menghantam Lin Suan. Keras kepala. Karena kamu ingin mati, aku akan mengabulkan keinginanmu. Lin Suan mendengus dingin dengan ekspresi dingin. Sejujurnya, dia tidak ingin membunuh Penatua Liang karena dia tidak memiliki dendam yang mendalam terhadap keluarga Liang. Tetapi sekarang, Penatua Liang ingin membunuhnya dengan nyawanya, jadi dia harus melawan. Dengan lambayan tangannya, kekuatan es dengan cepat melonjak dan berubah menjadi pedang es biru yang dipegang Lin Suan di tangannya. Berdengung. Dengan ayunan pedang, kekuatan es yang mengerikan meledak. Tidak hanya itu, tapi juga mengandung aura pembunuh yang mengerikan. Ledakan. Dengan tebasan pedang, angin arktik yang memenuhi langit langsung terkoyak. Kedua tangan putih besar itu juga terbelah dua dari tengah. Tubuh Elder Liang gemetar saat dia jatuh dari langit. Pedang ini terlalu tajam, langsung membelah Elder Liang menjadi dua bagian. Namun tubuhnya tidak terbelah. Alasannya adalah karena kekuatan es dewa laut langsung membekukan tubuh Penatua Liang, mengubahnya menjadi patung es. Dengan bunyi celepuk, es batu itu jatuh ke tanah. Itu hancur berkeping-keping. Medan perang benar-benar sunyi. Karena semua orang tercengang, dia tidak bisa mempercayai matanya. Dia adalah seorang tetua keluarga Liang. Mereka adalah elit di antara Raja Bintang 6. Tapi sekarang, dia malah dibunuh. Ini sungguh tidak terbayangkan. Tidak. Lebih tua. Para prajurit keluarga Liang bereaksi. Masing-masing dari mereka memiliki ekspresi garang di wajah mereka saat mereka berteriak dengan gila. Mereka benar-benar tidak mampu menerima kenyataan yang ada di depan mata mereka. Di sisi lain, mata Liu Mingyue berkedip. Dia terkejut. Awalnya, dia berpikir bahwa dia sudah cukup tahu tentang Lin Xuan, tapi sekarang sepertinya pengetahuannya terlalu dangkal. Lin Xuan punya terlalu banyak trik di lengan bajunya. Dia tidak bisa melihat menembusnya sama sekali. Di sisi lain, referens Moon Scientist, Towsan Thunder Saint, Four Symbol Saint, dan para pembesar langit lainnya juga mengerutkan kening. Kekuatan tempur Lin Xuan melampaui harapan mereka. Apalagi dia masih sangat muda, bahkan lebih muda dari mereka. Orang seperti itu sudah cukup untuk mengancam mereka. Oleh karena itu, pada saat berikutnya, semua mata tertuju pada Lin Xuan. Mata ini mengandung emosi yang berbeda. Ada yang terkejut, ada yang memuji, dan ada pula yang bahkan memiliki petunjuk niat membunuh yang tersembunyi. Lin Xuan tidak peduli sama sekali. Dia berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Dia sangat tenang, seperti pedang abadi. Nak, beraninya kamu membunuh seorang tetua keluarga Liang. Kamu sudah mati. Bunuh dia dan balas dendam penatua Liang. Para prajurit keluarga Liang meraung dengan ganas. Beberapa dari mereka bahkan tidak bisa mengendalikan emosi mereka saat mereka menyerang Lin Xuan. Huh. Lin Xuan mendengus dingin. Pertempuran tidak dapat diprediksi. Jika pihak lain berani menyerangnya, dia tidak akan keberatan membunuh mereka semua. Pertempuran akan terjadi lagi. Namun, sebelum Lin Xuan bisa menyerang, fluktuasi energi yang mengerikan datang dari kehampaan. Seketika, itu menyelimuti beberapa prajurit keluarga Liang. Gelombang energi yang sangat besar menyapu dari langit seperti gelombang, mengintimidasi seluruh ruang. Aura menakutkan membuat semua orang gemetar ketakutan. Aura ini jauh lebih kuat daripada aura penatua Liang dan yang lainnya. Jelas sekali bahwa orang ini telah masuk dalam jajaran yang maha kuasa. Apakah kamu tidak tahu aturan Istana Awan Ungu? Sebuah suara agung datang dari langit. Itu adalah orang-orang dari Istana Awan Ungu. Mendengar suara ini, semua orang terkejut. Mereka tahu bahwa keluarga Gu telah ikut campur. Beberapa murid keluarga Liang yang menjadi gila juga terkejut. Setelah beberapa saat, ekspresi mereka kembali normal. Mereka bisa merasakan aura ganas di sekitar mereka, dan rasa takut yang kuat muncul di mata mereka. Apakah kamu ingin melanggar aturan Istana Awan Ungu? Pada saat ini, suara agung terdengar lagi. Tidak, kami tidak berani. Para prajurit keluarga Liang buru-buru menggelengkan kepala. Pertama, ini adalah wilayah keluarga Gu. Keluarga Liang bahkan tidak memiliki yang maha kuasa. Oleh karena itu, jika perkelahian benar-benar terjadi, mereka tidak akan mampu melawan sama sekali. Selain itu, keluarga Liang tidak akan dengan mudah memulai perang dengan keluarga-keluarga purbakala terpencil demi seorang tetua. Oleh karena itu, saat ini, mereka hanya bisa bertahan. Nak, tunggu saja. Saat kita keluar dari Istana Awan Ungu, kamu akan ikut terlibat. Jika waktunya tiba, aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan sebenarnya dari keluarga Liang. Tidak akan ada tempat bagimu di wilayah utara. Para prajurit keluarga Liang meraum dengan ganas. Lalu, mereka menatap Lin Suan dengan dingin. Ayo pergi. Saat berikutnya, mereka mendengus dingin dan berbalik untuk segera pergi. Di aula utama, para prajurit di sekitarnya masih sok. Serangkaian diskusi dan teriakan hirup pikuk terdengar. Jelas sekali, dampak pertempuran ini terhadap mereka terlalu besar. Diharapkan kekuatan tempur Lin Suan terlalu kuat. Dia tidak lebih lemah dari sang anak. Apalagi usianya masih sangat muda. Mungkin dalam beberapa tahun, dia akan menjadi putra yang lain. Siapa anak ini? Dari sekte mana dia berasal? Bagaimana dia bisa menjadi begitu kuat? Aku belum pernah mendengar tentang dia. Mungkinkah dia adalah murid jenius yang diam-diam dikultifasikan oleh suatu tempat suci? Diskusi terjadi satu demi satu. Setelah sekian lama, kegembiraan itu perlahan meredah. Namun, banyak orang masih memandang Lin Suan dari waktu ke waktu. Bahkan referens Mun Sain Tes, Tau San Thunder Saint, dan Four Symbol Saint tidak pergi. Mereka memilih tempat terdekat dan minum sambil memukul Lin Suan dari waktu ke waktu. Mereka tampaknya sangat tertarik pada Lin Suan. 1834 Bahkan referens Mun Sain Tes, Tau San Thunder Saint San, dan Four Symbol Saint San tidak pergi. Mereka memilih tempat terdekat dan minum sambil memukul Lin Suan dari waktu ke waktu. Mereka tampaknya sangat tertarik pada Lin Suan. Lin Xuan bertemu dengan Liu Mingyue. Mereka berdua pun datang ke suatu tempat dan mencicipi wine dalam diam. Selama waktu ini, banyak raja mendatangi Lin Xuan untuk berbicara dengannya. Mereka sepertinya ingin berteman dengannya. Lin Xuan tidak menolak orang-orang ini. Namun, dia hanya berbicara pada mereka di permukaan saja. Dia tidak akan memberitahu mereka tentang latar belakang dan tujuannya datang ke wilayah utara. Di langit, energi agung menghilang dengan cepat. Kemudian, sesosok tubuh muncul. Itu adalah seorang pria parubaya. Dia kekar dan memiliki penampilan yang bermartabat. Matanya seperti bintang yang dingin. Kedua alisnya yang melengkung bagaikan cahaya pedang. Saat dia berdiri di sana, dia memancarkan aura yang menakjubkan. Kemunculannya secara alami menyebabkan keributan di area pertempuran. Mereka tahu bahwa pria parubaya ini adalah yang maha kuasa yang telah menghentikan serangan keluarga Liang. Dia jelas berasal dari Istana Awan Ungu. Di belakang Istana Awan Ungu ada keluarga Gu. Dengan kata lain, dia bisa menjadi seniman bela diri dari klan kuno. Dalam sekejap, semua seniman bela diri di sekitarnya berdiri dan membungkuk kepada pria parubaya itu. Bahkan referens Moon Scientist, Towsan Thunder Saint Sun, dan Four Symbol Saint Sun berdiri dan membungkuk sedikit. Pihak lainnya adalah yang maha kuasa. Terlebih lagi, ini adalah wilayah keluarga Gu. Mereka harus tetap bersikap low profile. Pria parubaya, Gu Siu, melihat sekeliling dan sedikit mengangguk. Lalu, dia melangkah maju. Dan arah itu adalah tempat Lin Suan berada. Melihat ini, semua orang kaget. Mereka tidak mengira yang maha kuasa keluarga Gu sedang menuju Lin Suan. Lin Suan juga terkejut. Kemudian, dia meletakkan cangkir anggurnya dan berdiri untuk membungkuk sedikit. Salam, senior. Di sampingnya, Liu Mingyue juga membungkuk. Mem. Yang maha kuasa keluarga Gu sedikit mengangguk. Lalu, dia tersenyum. Tidak buruk. Pahlawan muda dengan kekuatan tempur seperti itu di usia yang sangat muda. Aku khawatir kamu tidak jauh dari level Saint. Terima kasih atas pujian Anda, senior, kata Lin Suan, tapi dia sangat bingung. Ini karena dia tidak mengerti mengapa pihak lain datang mencarinya. Agaknya, itu bukan hanya untuk memujinya. Gusiu bertanya dengan lemah, Bolehkah aku tahu pahlawan muda dari sekte mana? Kamu berasal dari klan mana? Junior adalah seorang kultifator nakal tanpa sekte. Adapun klan saya, itu terlalu kecil. Saya khawatir Anda belum pernah mendengarnya, senior. Kultifator nakal. Setelah mendengar ini, kultifator kuno itu sangat terkejut. Alasannya adalah karena dia tidak menyangka bahwa pihak lain sebenarnya adalah seorang kultifator lepas. Kita harus tahu bahwa para penggarap nakal merujuk pada mereka yang bukan anggota sekte atau vaksi manapun dan mengembara di Jianghu sendirian. Orang seperti ini tampak riang, tetapi mereka tidak mendapat dukungan dari sekte atau keluarga untuk diandalkan atau menyediakan sumber daya. Dapat dikatakan bahwa mereka adalah kelompok orang yang paling tidak dihargai di Jianghu. Tentu saja, ada juga ahli seperti ini, tetapi jumlahnya sangat kecil, jauh lebih sedikit dibandingkan sekte dan keluarga besar bangsawan itu. Namun, kultifator kuno tersebut tidak menyangka bahwa pemuda dihadapannya sebenarnya adalah seorang kultifator lepas. Ini benar-benar di luar dugaannya. Namun, ini lebih baik. Awalnya, dia ingin mengikat pihak lain karena jika seorang jenius muda bisa bergabung dengan keluarga Gu, dia pasti akan menjadi kekuatan yang kuat di masa depan. Sebelumnya, penggarap kuno masih sedikit khawatir karena jika pihak lain adalah murid dari tanah suci atau sekte, maka mungkin tidak ada banyak harapan untuk mengikatnya. Tapi sekarang, pihak lain hanyalah seorang kultifator lepas. Dengan cara ini, dia sangat yakin bisa mengajak pihak lain untuk bergabung dengan keluarga Gu. Namun, hal ini tidak mendesak dan harus dilakukan secara perlahan. Oleh karena itu, kultifator kuno berkata dengan lemah, saya mengerti. Saya tidak menyangka bahwa seorang kultifator lepas seperti Anda akan memiliki kekuatan tempur seperti itu. Benar-benar mengejutkan. Momo-ngomong, sebentar lagi akan ada lelang kecil di lantai lima istana awan ungu. Aku ingin tahu apakah kamu tertarik untuk berpartisipasi. Lelang. Mendengar ini, Lin Suan mengangkat alisnya, saya ingin tahu apa yang akan ada dalam lelang ini. Mendengar ini, kultifator kuno menunjukkan ekspresi tidak percaya. Meskipun pelelangannya kecil, barang-barang di dalamnya tidak buruk sama sekali. Kebanyakan darinya adalah teknik budidaya yang sangat berharga dan bahkan beberapa harta karun. Misalnya, air suci mata air dingin dan batu guntur ungu terhubung akan muncul dalam lelang ini. Hubungkan batu guntur ungu. Mendengar ini, jantung Lin Suan berdebar kencang. Dia datang ke wilayah utara kali ini untuk mencari benda ini. Dia tidak menyangka akhirnya muncul sekarang. Di sampingnya, Liu Mingyue juga terkejut. Kemudian, keduanya saling memandang. Lin Suan berkata sambil tersenyum, Kalau begitu, terima kasih, senior. Karena ada conate purple thunderstone, Lin Suan pasti akan berpartisipasi dalam lelang ini. Apalagi dia harus mendapatkan batu ini. Itu bagus. Ambil undangan ungu dan kamu bisa langsung mengikuti pelelangan di lantai lima sebentar lagi. Kultifator kuno itu meletakkan undangan dan kemudian berbalik untuk pergi. Terima kasih, senior. Lin Suan memegang kartu undangan di tangannya saat senyuman muncul di wajahnya. Hebat, dengan conate purple thunderstone, formasi untuk menghadapi sosok kuat dapat diselesaikan. Kalau begitu, aku bisa memburu saintes of all beginnings. Memikirkan hal ini, tidak hanya Lin Suan, tetapi juga Liu Mingyue sangat bersemangat. Dia berkata dengan suara yang dalam, Kali ini, berapapun biayanya, kita harus mendapatkan conate purple thunderstone. Masih ada setengah hari sebelum pelelangan, Jadi Lin Suan dan Liu Mingyue sekali lagi menikmati nyanyian dan tarian di aula dan mencicipi anggur spiritual. Setelah setengah hari, mereka berdua bangun dan pergi ke lantai lima. Pada saat ini, reference moon saintes, Towsan Thunder Saint, Four Symbol Saint, dan beberapa ahli lainnya juga pergi ke lantai lima. Setiap orang yang bisa naik ke lantai lima adalah seorang ahli. Mereka adalah para jenius muda atau pakar tua. Tak satu pun dari mereka yang lemah. Setelah Lin Suan dan yang lainnya pergi, Aula tiba-tiba menjadi lebih tenang. Namun, masih banyak orang yang sama sekali tidak memenuhi syarat untuk mengikuti lelang. Mereka hanya dapat berbicara di sini. Topik yang paling banyak dibicarakan adalah Lin Suan. Itu karena kecakapan pertempuran yang ditunjukkan Lin Suan terlalu kuat. Terlebih lagi, identitasnya sangat misterius. Wajar jika mereka penasaran padanya. Apakah menurutmu pria itu adalah orang suci yang menyamar? Bagaimana seorang kultifator nakal biasa bisa memiliki kekuatan tempur yang begitu kuat? Lagi pula, dia masih terlalu muda. Aku khawatir para jenius di wilayah utara punya saingan. Belum tentu. Meskipun orang ini kuat, kekuatan tempur yang dia tunjukkan sejauh ini tidak berada pada level saint. Yang terpenting, dia telah menyinggung keluarga liang. Agaknya, dia akan diburu oleh keluarga liang. Apakah dia bisa bertahan hidup saat itu adalah masalah lain? Semua orang membicarakannya, dan mereka tidak optimis tentang Lin Suan. Bagaimanapun juga, keluarga liang adalah kekuatan tertinggi di wilayah utara. Meskipun Lin Suan kuat, dia hanya satu orang. Tanpa dukungan kekuatan besar di belakangnya, dia tidak dapat bersaing dengan raksasa seperti keluarga liang. Di sisi lain, Lin Suan, Liu Mingyue, dan Zhe Xi pergi ke lantai 5. 1835 Di sisi lain, Lin Suan, Liu Mingyue, dan Zhe Xi telah mencapai lantai 5. Lantai 5 tidak sebesar aula di lantai pertama, tapi mewah dan kaya akan spirit ki. Itu jauh melampaui aula lantai pertama. Lin Suan dapat dengan jelas merasakan bahwa ada arai pengumpulan spiritual yang tak terhitung jumlahnya di lantai 5, yang mengumpulkan ki spiritual yang sangat murni. Meja, kursi, dan dinding semuanya diukir dari kayu spiritual terbaik berusia ribuan tahun. Itu sangat mewah. Lantai 5 dibagi menjadi area biasa dan pavilion VIP. Hanya ada lusinan pavilion VIP, dan masing-masing sangat indah. Tidak hanya itu, mereka yang bisa memasuki pavilion VIP adalah sosok yang sangat berkuasa. Semua orang bangga bisa memasuki pavilion VIP, karena itu adalah simbol status. Mungkin hanya para ahli dari sekte besar, tanah suci yang tiada taranya, dan keluarga purbakala terpencil yang bisa masuk. Yang lain, termasuk pemimpin sekte dari sekte yang lebih kecil, bahkan mungkin tidak memenuhi syarat untuk memasuki pavilion VIP. Bisa dibayangkan betapa mulianya bisa memasuki pavilion VIP. Para pembudidaya kuno memberi wajah Lin Suan dan memberinya kartu undangan ungu. Oleh karena itu, Lin Suan dan Liu Mingyue juga diberi ruang VIP. Keduanya memegang undangan ungu dan berjalan menuju pavilion VIP, di depan mereka. Tapi kali ini, mereka mengerutkan kening. Karena mereka menemukan ada juga beberapa sosok di depan mereka. Angka tersebut sungguh luar biasa. Mereka membawa pancaran cahaya yang kuat dan aura yang menakutkan. Mereka adalah Wan Lei Sengzi dan yang lainnya. Sebagai orang suci di Tanah Suci, mereka secara alami dibedakan dan memenuhi syarat untuk memasuki pavilion VIP. Wan Lei Sengzi dan yang lainnya secara alami melihat Lin Suan dan Liu Mingyue, dan mereka tercengang. Pada saat ini, referens Mun Saintes berkata sambil tersenyum, kebetulan sekali, saya tidak menyangka akan bertemu dengan Anda di sini. Pertempuran Tuan Muda sebelumnya sungguh mengejutkan. Bolehkah saya tahu dari mana asal Tuan Muda? Bagaimana aku harus memanggilmu? Untuk sesaat, mata banyak orang tertuju pada Lin Suan lagi. Lin Suan tertawa, itu hanya tipuan kecil, bagaimana itu bisa masuk ke mata referens Mun Saintes? Saya hanyalah seorang kultifator nakal kecil, Anda tidak akan tahu nama saya bahkan jika saya memberi tahu Anda. Lin Suan berkata sambil tersenyum saat dia bersiap untuk pergi. Pada saat ini, Liu Mingyue juga mengirimkan transmisi suara ke Lin Suan, menyuruhnya segera pergi. Dia telah menemukan bahwa sebenarnya ada seorang jenius dari tanah suci awal di sisi lain. Benar saja, saat Lin Suan hendak pergi, sesosok menghalangi jalannya. Itu adalah seorang pria muda dengan rambut panjang berwarna merah tua yang mengalir di belakangnya seperti api. Matanya dalam dan tajam, sudut matanya sedikit terangkat, seolah dia tinggi dan perkasa. Dia menghalangi jalan Lin Suan, bibirnya melengkum menjadi senyuman sinis. Ada apa, saudaraku? Apakah kamu tidak akan menatapku? Siapa kamu? Kenapa aku harus memberimu wajah? Lin Suan mengerutkan kening. Dia tidak tertarik berurusan dengan orang-orang ini. Mendengar ini, wajah pemuda itu menjadi gelap. Nak, jangan terlalu sombong. Jangan mengira kamu begitu hebat hanya karena kamu mengalahkan Penatua Liang. Biarku beritahu, orang seperti itu tidak bisa dibandingkan dengan kita. Jadi, saat kamu menghadapi kami, sebaiknya kamu perbaiki sikapmu. Siapa kamu? Lin Suan dengan dingin bertanya. Nada suara pihak lain membuatnya dalam suasana hati yang buruk. Pada saat ini, 10 ribu orang suci guntur berjalan sambil tertawa kecil. Izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini saudara Chow Yun. Dia adalah murid jenius dari tanah suci permulaan. Dia juga salah satu calon putra suci. Orang-orang putra suci yang maha permulaan sebenarnya ada di sini. Lin Suan terkejut. Adapun Liu Mingyue, dia sangat gugup. Untungnya, topeng di wajahnya adalah harta ajaib. Bahkan ahli terhebat pun tidak akan bisa melihatnya. Jadi, selama dia tidak mengungkapkan kekurangannya, pihak lain tidak akan bisa mengenalinya. Chow Yun memandang Lin Suan dan Liu Mingyue, matanya berkedip. Dia mengangkat dagunya dan berkata dengan dingin. Wanita ini adalah temanmu. Suruh dia melepas topengnya. Suaranya membawa perintah yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Setelah mendengar ini, Liu Mingyue terkejut. Apakah pihak lain menemukan sesuatu? Lin Suan juga mengerutkan kening. Sikap pihak lain terlalu sombong. Dia tidak menatap matanya sama sekali. Di sampingnya, referens Mun Saintes tersenyum dan berkata, Saudara Chow sangat berhati-hati. Dia tidak melewatkan kesempatan apapun untuk menginterogasi. Chow Yun berkata, Tentu saja, pelacur Liu Mingyue itu belum ditangkap. Lagi pula, salah satu tempat suci semua permulaan kita dihancurkan. Itu mungkin dilakukan oleh mereka. Kali ini, kita harus menangkap perempuan jalang itu dan membawanya kembali ke sekte untuk menerima hukuman. Mendengar ini, Lin Suan mengerti. Jelas sekali, berita tentang mereka yang menghancurkan tempat suci semua permulaan seharusnya dikirim kembali. The All Beginning Saintes mungkin sedang mencari mereka di seluruh dunia. Sebelumnya, Liu Mingyue telah menunjukkan kekuatan tempur yang kuat. Ditambah dengan penampilannya yang sangat misterius dan fakta bahwa dia mengenakan topeng, hal itu tentu saja menimbulkan kecurigaan Chow Yun. Tentu saja itu hanya kecurigaan. Liu Mingyue tidak menggunakan teknik primal chaos dari awal sampai akhir. Tidakkah menurutmu kamu berlebihan? Wajah Lin Suan tenggelam. Apa yang berlebihan? Saya hanya melakukan pemeriksaan rutin. Saya harap Anda dapat bekerja sama dengan All Beginnings Holy Ground. Lagipula, kamu hanyalah seorang kultifator kecil yang mengembara. Saya menyarankan kamu untuk tidak bermusuhan dengan All Beginnings Holy Ground. Karena kamu tidak boleh menyinggung perasaan mereka. Orang suci bulan terhormat, putra suci sepuluh ribu petir, dan putra suci empat simbol tampak seperti sedang menonton pertunjukan. Jelas, Lin Suan terlalu mendominasi sebelumnya. Sekarang, mereka ingin meminjam tangan Chow Yun untuk menekan kesombongannya. Kalau tidak, orang-orang di sekitarnya akan berpikir bahwa seorang penggara pengembara kecil dapat melawan putra suci seperti mereka. Huff! Lin Suan mendengus dingin. Kau hanya calon putra suci. Apa gunanya sombong? Saya menyarankan Anda untuk menghilang dari pandangan saya. Jika tidak, Anda harus menanggung konsekuensinya. Juga, kamu bisa mengancamku lagi setelah kamu menjadi putra suci. Apa? Mendengar ini, para pembudidaya di sekitarnya menghirup udara dingin dan menatap Lin Suan dengan kaget. Mereka sudah menyadari apa yang terjadi sebelumnya. Namun, itu hanya lingkaran putra suci. Oleh karena itu, mereka tidak berani mendekat dan hanya bisa mendengarkan dari jauh. Tapi sekarang, setelah mendengar kata-kata Lin Suan, mereka tidak bisa lagi tenang. Dia terlalu kuat. Dia sama sekali tidak takut pada calon putra suci permulaan. Dia bahkan mengancamnya. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa. Benar saja, wajah Cao Yun menjadi gelap. Tatapannya sedingin es saat dia menatap Lin Suan. Berat, apakah kamu tahu dengan siapa kamu berbicara? Kau hanya calon putra suci. Apa gunanya sombong? Cepat enyahlah. Lin Suan sangat marah. Dia tidak punya waktu untuk disiasiakan bersama Cao Yun. Nak, kamu sungguh sombong. Tunggu saja, jangan berpikir tidak ada yang bisa berurusan denganmu hanya karena kamu membunuh Liang Sang Tua. Sampai jumpa di zona pertempuran setelah pelelangan. Aku akan memberitahumu betapa jeniusnya dia. Suara Cao Yun sedingin es dan penuh dengan niat membunuh. 1836. Putra suci 10 ribu petir menyipitkan matanya. Seseorang harus tahu kapan harus maju dan kapan harus mundur. Seorang putra suci bukanlah seseorang yang dapat Anda bandingkan. Dia menatap Lin Suan dengan tatapan arogan. Empat simbol Sein San juga memiliki senyum sinis di wajahnya. Orang suci penghormatan bulan terkikik dan berkata, Bagus. Sekarang ada pertunjukan bagus untuk ditonton. Huh. Lin Suan mendengus dingin, dan aura menakutkan melonjak dari tubuhnya. Dia membawa Liu Mingyue bersamanya dan langsung melewati beberapa orang suci, melangkah maju. Adapun ancaman dan provokasi mereka, dia langsung mengabaikannya. Dia tidak punya apapun untuk dikatakan kepada mereka. Kemungkinan terburuknya, mereka akan bertengkar. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Melihat Cao Yun berani mengabaikan mereka, wajah 10 ribu petir Sein, empat simbol Sein San, dan wajah Moon Reference Sein Tes menjadi gelap. Di mata mereka, Cao Yun terlalu sombong. Tidak ada yang berani mengabaikannya. Cao Yun mencibir dan berkata, Setelah pelelangan, aku akan menanganinya secara pribadi. Itu yang terbaik. 10 ribu putra suci petir mendengus dingin. Lalu, mereka berjalan menuju pavilion VIP. Di sisi lain, Lin Suan mengabaikan 10 ribu putra suci petir dan yang lainnya dan pergi ke pavilion VIP. Lalu, dia berseru. Tempat ini lebih baik dari yang dia bayangkan. Meski lantai lima kecil, namun masih tergolong kecil. Hanya pavilion VIP ini saja yang sebanding dengan istana kecil. Di dalamnya, terdapat mutiara ilahi bulan terang berukuran besar yang tergantung di udara. Itu bersinar terang seperti bulan. Itu memancarkan cahaya yang tak ada habisnya. Lantainya ditutupi dengan batu giok spiritual putih, yang memberikan kis spiritual yang melimpah. Ada juga mutiara emas yang memberikan panas. Ada bunga teratai yang dilukis di lantai, membentuk penampakan teratai dewa lima warna. Ini menunjukkan bahwa seorang seniman bela diri akan menciptakan bunga teratai di setiap langkahnya. Ada lampu kristal ungu di sekelilingnya, memancarkan cahaya redup. Saat cahaya ungu menyinari orang, itu membuat mereka merasa tenang dan tenteram. Seolah-olah semua masalah mereka telah hilang. Ini adalah batu spiritual berwarna ungu. Itu mempunyai efek menenangkan saraf. Itu berguna bagi raja dan yang maha kuasa. Itu sangat berharga. Di luar dugaan, di sini digunakan sebagai lampu istana. Harus diakui bahwa tempat ini terlalu mewah. Lin Xuan dan Liu Mingyue duduk dengan nyaman di kursi rotan, menikmati anggur roh dan buah roh sambil menunggu pelelangan dimulai. Ada kristal ungu besar di depan mereka, membentuk layar cahaya yang memungkinkan mereka melihat dengan jelas pemandangan di luar. Terlebih lagi, ketika mereka melihat harta karun yang mereka sukai, mereka dapat menyebutkan harganya kapan saja. Lin Xuan dan Liu Mingyue memasuki pavilion VIP. Orang suci bulan terhormat, putra suci seribu petir, putra suci empat simbol, caoyun, dan para ahli lainnya juga memasuki pavilion VIP. Sedangkan bagi mereka yang tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki pavilion VIP, mereka duduk di tengah aula besar dan menunggu dengan tenang. Ketika semua orang tiba, sesosok tubuh dengan cepat muncul di panggung lelang kristal di depan mereka. Orang itu adalah sosok perkasa parubaya yang telah memberi Lin Xuan undangan, kultifator kuno. Segera, semua orang menjadi bersemangat. Karena bagi yang maha kuasa yang menjadi juru lelang, bisa dibayangkan betapa tingginya standar lelang ini. Setelah para penggarap kuno dari klan Gu keluar, seluruh aula menjadi sunyi tanpa satu suara pun. Kultifator kuno melihat sekeliling dan merasa sangat puas. Saat berikutnya, dia berkata dengan keras, selamat datang semuanya di pelelangan istana awan ungu. Saya rasa saya tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang istana awan ungu. Oleh karena itu, barang-barang dalam lelang ini pasti akan memuaskan semua orang. Mendengar ini, semua orang menjadi bersemangat. Mereka tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Para ahli pun heboh karena sedikit banyak mereka mengetahui beberapa barang yang akan dilelang dalam lelang kali ini. Sekarang setelah mereka mendengar kata-kata kultifator kuno, mereka secara alami bersemangat. Bahkan mata Lin Xuan dan Liu Mingyue berkedip-kedip. Itu karena ada juga barang yang mereka inginkan dalam lelang ini. Baiklah kalau begitu, mari kita lihat harta karun berikutnya. Setelah harta karun pertama diambil, seluruh pelelangan menjadi hirup ikut. Memang benar, seperti yang dikatakan oleh kultifator kuno, masing-masing dari mereka adalah harta yang sangat berharga yang cukup untuk membuat para ahli iri. Segera, para ahli mulai saling menawar dan mulai bertarung. Bahkan putra suci pun ikut bergabung. Bahkan Lin Xuan dan Liu Mingyue tergerak ketika mereka melihat harta karun itu. Itu karena setiap harta yang diambil sangatlah berharga. Namun, harganya juga membuat mereka pusing. Oleh karena itu, keduanya tidak menawar. Mereka telah menunggu batu guntur ungu bawaan. Selama waktu ini, beberapa harta karun muncul, dan bahkan artefak tingkat bumi bermutu tinggi pun muncul. Ketika artefak tingkat bumi bermutu tinggi muncul, seluruh Aula menjadi gila. Mata semua orang menyala karena kegembiraan. Di hutan belantara timur, artefak tingkat bumi tidak terlalu langka. Setiap ahli punya satu. Namun, itu hanyalah artefak tingkat bumi tingkat rendah. Yang sedikit lebih baik mungkin adalah artefak peringkat bumi kelas menengah. Namun, mereka tidak memiliki artefak tingkat bumi bermutu tinggi. Faktanya, mereka jarang melihatnya. Oleh karena itu, mereka secara alami bersemangat ketika melihatnya. Pada saat ini, semua ahli, tetua, dan bahkan referens mun saintes, putra suci seribu guntur, putra suci empat simbol, dan yang lainnya ikut serta dalam penawaran. Pada akhirnya dibeli oleh putra suci empat simbol dengan harga tinggi. Setelah putra suci empat simbol memperoleh artefak tingkat bumi bermutu tinggi, bibirnya membentuk senyuman bangga. Adapun para ahli lainnya, mereka menghela nafas. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Gaun putih tingkat bumi bermutu tinggi beberapa kali lebih kuat daripada artefak tingkat bumi tingkat menengah. Jika mereka mendapatkannya, kekuatan tempur mereka pasti akan meningkat pesat. Namun, sayang sekali putra suci empat simbol telah mendapatkannya. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Kita harus tahu bahwa tanah suci empat simbol adalah kekuatan yang menakutkan di wilayah utara. Sebagai putra suci empat simbol, kekayaan di tangannya berada di luar imajinasi. Tak hanya itu, yang lain bahkan tidak berani berpikir untuk merampoknya usai pelelangan. Lagi pula, jika mereka memprovokasi putra suci empat simbol, mereka akan diburu oleh tanah suci empat simbol. Pada titik ini, pelelangan mencapai puncaknya. Meskipun barang-barang berikut ini tidak seberharga artefak tingkat bumi bermutu tinggi, barang-barang itu tetap merupakan harta yang berharga. Hal ini menarik para ahli lainnya untuk mengambil tindakan. Pada saat ini, di panggung lelang kristal, kultifator kuno itu terkekeh dan berkata, Semuanya, item selanjutnya juga luar biasa. Harta karun luar biasa apa yang ada di sana? Mendengar ini, semua orang menjadi bersemangat. Mungkinkah itu artefak tingkat bumi bermutu tinggi lainnya? Artefak tingkat bumi yang mustahil dan bermutu tinggi itu seperti kubis. Tidak mungkin banyak yang muncul. Itu pasti harta karun lainnya. Iya, menurutku itu adalah teknik budidaya tingkat bumi kelas atas. Itu mungkin. Diskusi terjadi satu demi satu. Namun, kultifator kuno itu tersenyum misterius. Saat berikutnya, dia bertepuk tangan ringan. Kemudian, empat wanita cantik berbaju muslin tipis muncul di panggung lelang kristal. Masing-masing dari empat wanita cantik mengulurkan tangan ramping mereka dan memegang kotak persegi berwarna merah tua di tangan mereka. Postur ini sangat misterius dan membangkitkan rasa penasaran orang banyak. Apa itu? 1837 Postur ini bisa dikatakan sangat misterius sehingga membangkitkan rasa penasaran semua orang. Apa sebenarnya itu? Semua orang menebak, dan beberapa ahli yang akrab dengan Gusiu sudah mulai berbicara. Patua, apa sebenarnya itu? Jangan biarkan kami dalam ketegangan. Itu benar. Cepat beritahu kami. Saya tidak bisa menunggu lebih lama lagi. He he. Gusiu melihat pemandangan api di sekitarnya, lalu mengangguk sedikit dan berkata kepada keempat wanita cantik itu. Buka. Setelah kotak merah dibuka, cahaya ungu berkedip-kedip dan melayang di aula. Tidak hanya itu, ada juga sambaran petir kecil yang terus berenang seperti naga yang berenang. Itu adalah. Melihat pemandangan aneh ini, semua orang tercengang. Bahkan para ahli dan orang suci yang tiada taranya pun terkejut. Mereka tidak menyangka akan menimbulkan fenomena seperti itu. Ini adalah batu guntur ungu terhubung. Pada saat ini, seorang lelaki tua berbicara dengan suara yang dalam. Apa? Hubungkan batu guntur ungu. Itu sebenarnya adalah batu guntur ungu Conate. Mendengar perkataan lelaki tua itu, banyak orang berseru. Jelas sekali, mereka pernah mendengar tentang Conate Purple Thunderstone. Ini adalah harta karun. Legenda mengatakan bahwa batu ini mengandung kibawaan. Ini sangat misterius dan dapat membantu para pejuang menerobos kemacetan. Ini dapat membantu meningkatkan kultivasi seseorang. Ini jelas merupakan suplemen terbaik untuk kultivasi. Iya, aku khawatir bahkan tokoh perkasa pun akan iri saat melihatnya. Tidak hanya itu, tidak hanya mengandung kibawaan, yang berguna bagi para pejuang, tetapi juga merupakan bahan yang sangat bagus untuk menyempurnakan senjata. Dengan itu, tingkat keberhasilan pemurnian harta karun tingkat bumi bisa meningkat pesat. Selain itu, harta karun yang dimurnikan darinya juga akan beberapa kali lebih kuat. Apa? Apakah ada efek seperti itu? Para raja yang tidak mengetahui tentang batu guntur ungu Conate juga terkejut. Karena kedua karakteristik ini terlalu mengejutkan, dan mereka mau tidak mau tergoda. Ini benar-benar keluar. Lin Xuan dan Liu Mingyue memandangi batu ungu tembus pandang itu dengan kegembiraan di hati mereka. Di ruang VIP lain, mata Towsan Thunder Sein juga bersinar. Dia melepaskan guntur dan kilat ke seluruh tubuhnya, membentuk lingkaran guntur dan kilat yang mengelilingi tubuhnya. Karena dia terlalu bersemangat. Batu guntur ungu terhubung ini tidak hanya berisi kibawaan, tetapi juga guntur ilahi ungu. Itu sangat berguna baginya. Dengan guntur ilahi ungu, dia mungkin berhasil menerobos ke alam maha kuasa. Dengan begitu, dia akan menjadi eksistensi paling kuat di antara semua orang suci. Jadi, apapun yang terjadi, dia harus mendapatkan batu petir phallet alami. Di pavilion VIP lainnya, referens Moon Scientist, empat simbol anak suci, dan para ahli lainnya, serta para tetua, juga terbakar dalam kegembiraan. Karena batu ini juga bermanfaat bagi mereka. Orang-orang ini terlalu lama terjebak di alam tertentu dan tidak dapat menerobos ke alam berikutnya. Kalau tidak, mereka akan menjadi pemuda jenius atau orang suci yang ingin menjadi orang pertama yang berhasil menerobos dan menjadi yang maha kuasa. Batu guntur ungu bawaan adalah peluang yang dapat membantu mereka menerobos kemacetan. Oleh karena itu, tidak ada yang mau menyerah. Di depan, di platform lelang kristal, penggarap kuno menyaksikan pemandangan ini sambil tersenyum dan menganggup puas. Dia tahu bahwa semua orang bersemangat, dan batu guntur ungu bawaan pasti akan dijual dengan harga bagus. Oleh karena itu, saat berikutnya, dia berkata dengan lantang, kalau begitu, biarkan pelelangannya dimulai. Artefak tingkat bumi tingkat rendah. Segera setelah kultifator kuno selesai berbicara, sebuah suara dengan cepat terdengar dan menyebar ke seluruh aula. Ditemani oleh suara ini, sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar dan saling terkait satu sama lain. Dao petir yang sangat kuat, mungkinkah itu adalah tawaran dari putra suci seribu petir? Semua orang terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa pihak lain akan langsung menawar artefak tingkat bumi tingkat rendah. Hal ini membuat sudut mulut banyak orang bergerak-gerak dan jantungnya berdebar kencang. Kita harus tahu bahwa meskipun para ahli ini juga memiliki artefak tingkat bumi tingkat rendah, itu bukanlah kubis. Itu adalah harta berharga mereka. Mereka telah membayar mahal untuk mendapatkan setiap artefak tingkat bumi. Tapi sekarang, seseorang sebenarnya telah menawar artefak tingkat bumi untuk batu guntur ungu bawaan tanpa ragu-ragu. Benar-benar mengejutkan. Bagi para raja biasa, mereka lebih memilih mati daripada menggunakan harta mereka sendiri untuk menukarnya. Oleh karena itu, ketika mendengar harga tersebut, banyak orang yang putus asa. Karena mereka tahu bahwa kompetisi ini mungkin tidak ada hubungannya dengan mereka. Lin Xuan dan Liu Mingyue juga mengerutkan kening. Penggunaan batu guntur ungu bawaan begitu luar biasa sehingga akan ada banyak persaingan. Dua artefak tingkat bumi tingkat rendah. Saat ini, suara tenang lainnya terdengar. Suara ini dipenuhi dengan kekuatan, menyebabkan seluruh kehampaan bergetar. Tidak diragukan lagi, Putra Suci Empat Simboloh yang memiliki kekuatan sebesar itu. Putra Suci Empat Simbol Tertawa, Saudara Lei, meskipun hubungan kita baik, artefak ini sangat berguna bagiku. Mengapa kamu tidak memberikannya kepadaku? Huh! Putra Suci Seribu Petir Mendengus. Berikan ke pihak lain, bagaimana mungkin? Meskipun mereka memiliki hubungan yang baik sekarang, itu hanya di permukaan saja. Setiap orang suci adalah pesaing satu sama lain. Sebagai Putra Suci, ambisi mereka sangat besar, dan tujuan mereka sangat jauh. Mereka semua adalah kaisar. Oleh karena itu, tidak ada yang akan mundur dalam kompetisi ini. Tiga Artefak Tingkat Bumi Tingkat Rendah. Di sisi lain, referens Munsaintes juga mengikuti kompetisi sambil tersenyum. Empat Artefak Tingkat Bumi Tingkat Rendah. Pada saat ini, seorang tetua dari generasi tua berbicara. Napas semua orang bertambah cepat. Artefak Tingkat Bumi semuanya adalah harta karun. Saat ini, mereka sebenarnya digunakan sebagai batu roh. Benar-benar mengejutkan. Sementara semua orang masih sok, Lin Suan berbicara. Satu Artefak Tingkat Bumi Kelas Menengah. Apa? Mendengar ini, kerumunan menjadi gempar, dan wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Mereka tidak dapat mempercayai telinga mereka. Berapa harga yang ditawarkan bocah itu? Satu Artefak Tingkat Bumi Kelas Menengah. Astaga, apakah dia tahu apa arti Artefak Kelas Menengah? Semua orang menjadi gila. Artefak Tingkat Bumi adalah artefak yang bahkan lebih berharga. Banyak orang bahkan tidak memilikinya. Hanya para ahli yang layak memilikinya. Terlebih lagi, kekuatan dan harganya beberapa kali lebih tinggi daripada artefak tingkat bumi tingkat rendah. Tapi sekarang, seseorang benar-benar menggunakan harta karun tersebut untuk mengajukan penawaran. Benar-benar mengejutkan. Siapa yang mengajukan penawaran? Untuk sesaat, semua orang melihat sekeliling, mencoba menemukan orang yang mengajukan penawaran. Karena mereka ingin melihat siapa yang begitu murah hati. Dengan sangat cepat, mereka mengunci ruang VIP. Maka, semua orang mulai berdiskusi, siapakah orang ini? Mungkinkah itu anak suci? Tidak, aku tahu VIP itu. Bocah nakal itulah yang membunuh Penatua Liang. Awalnya, mereka mengira bahwa seseorang yang bisa mengajukan penawaran sebesar itu pastilah putra suci dari tanah suci atau tetua dari keluarga besar. Namun mereka tidak menyangka bahwa orang tersebut adalah seorang kultifator nakal. Mereka tidak dapat mempercayainya. Bahkan referens Moon Scientist, Towsan Lightning Holy Sun, dan yang lainnya pun terkejut. 1838 Kandidat putra suci dari semua permulaan tanah suci, Cao Yun, mencibir dan berkata dengan nada menghina, bagaimana bisa seorang kultifator lepas yang tidak berarti memiliki artefak tingkat bumi tingkat menengah. Mimpi yang bodoh sekali. Nak, menurutku kamu hanya menaikkan harga secara acak dan mencoba mengganggu urutan pelelangan. Bagaimana kamu harus dihukum? Di akhir pidatonya, suaranya menjadi tajam bahkan membawa aura pembunuh yang kuat. Jelas, dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk menekan Lin Suan. Akan lebih baik jika orang-orang istana awan ungu bisa mengusir Lin Suan. Bukan hanya Cao Yun, yang lain juga tidak percaya bahwa Lin Suan memiliki artefak peringkat bumi kelas menengah. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang kultifator lepas. Huh. Di dalam pavilion VIP, Lin Suan mencibir saat dia menyaksikan adegan ini. Dia memang seorang kultifator lepas. Namun, bukan berarti dia tidak kaya. Kita harus tahu bahwa dia telah membunuh banyak raja. Di antara mereka ada banyak orang jenius dari tanah suci. Selain itu, Lin Suan telah mendapatkan cincin penyimpanan mereka. Di antara mereka, dia telah memperoleh beberapa lusin artefak tingkat bumi tingkat rendah dan selusin artefak tingkat bumi tingkat menengah. Jadi, kekayaannya pasti sangat kaya. Pada saat ini, Cao Yun berbicara lagi pada kehampaan, senior keluarga Gu, aku meminta untuk memeriksa kekayaan bocah ini. Saya curiga dia menaikkan harga secara acak dan mengganggu pesanan. Sepakat. Sepakat. Saya meminta keluarga Gu untuk memeriksa kekayaan bocah ini. Setelah Cao Yun, suara-suara terdengar satu demi satu. Jelas, orang-orang ini tidak percaya bahwa Lin Suan memiliki artefak tingkat bumi kelas menengah. Saat suara-suara ini terdengar, kultifator kuno di panggung lelang kristal sedikit mengernyit. Dia memiliki kesan yang baik terhadap Lin Suan dan ingin merekrutnya. Namun, mengingat situasi saat ini, dia tidak punya pilihan selain memeriksa kekayaan Lin Suan. Jika tidak, keluarga dan kekuatan besar lainnya tidak akan puas. Oleh karena itu, penggarap kuno itu berkata dengan suara yang jelas, Tuan muda, jika memungkinkan, mengapa Anda tidak menunjukkannya kepada kami? Setelah mendengar ini, Lin Suan tidak mengatakan apa-apa. Dia mengeluarkan artefak peringkat bumi kelas menengah dari Black Earth dan mengangkat tangannya. Berdengung. Kekosongan itu bergetar. Kemudian, sebuah pagoda indah muncul di aula utama. Tingginya tujuh lantai dan memancarkan cahaya yang cemerlang. Ki kuning yang mendalam turun darinya. Fluktuasi aura ini mengejutkan semua orang yang hadir. Apa? Itu benar-benar artefak kelas menengah. Dia benar-benar memilikinya. Semua orang menatap ke langit dengan kaget. Mata banyak orang berkobar karena nafsu, dan mereka ingin merebutnya. Namun, mereka hanya berani memikirkannya. Mereka tidak berani bergerak ke sini. Jika tidak, pembangkit tenaga listrik klan Gu akan membunuh mereka tanpa ampun. Namun, banyak dari mereka memutuskan bahwa begitu mereka meninggalkan istana awan ungu, mereka pasti akan bertemu dengannya. Itu karena pihak lain terlalu misterius. Dia sebenarnya memiliki harta karun di tangannya. Oleh karena itu, banyak ahli memperhatikan Lin Suan. Putra suci seribu petir, orang suci bulan terhormat, dan putra suci empat simbol mengerutkan kening. Adegan ini memang di luar ekspektasi mereka. Wajah Cao Yun dipenuhi keterkejutan dan ketidakpercayaan. Dia dengan gilanya berkata, Mustahil. Bagaimana anak nakal ini bisa memiliki harta karun tingkat bumi kelas menengah? Saya curiga ini palsu. Huh. Namun, pada saat ini, kultifator kuno di panggung pelelangan kristal mendengus dingin dan dengan dingin berkata, Tuan Muda Cao Yun, saya harap Anda tidak mengganggu urutan pelelangan. Suara ini sangat dingin, dan sepertinya mengandung kekuatan dari makhluk yang maha kuasa. Mereka menyerbu menuju Cao Yun. Ledakan. Tubuh Cao Yun bergetar, dan sedikit ketakutan muncul di matanya. Dia tidak berani mengatakan apapun karena dia tahu jika dia melakukannya, klan Gu akan marah. Ekspresinya sangat jelek. Sebelumnya, dia meragukan pihak lain dan berpikir bahwa pihak lain tidak akan mengambil harta karun tingkat bumi kelas menengah. Namun, dia tidak menyangka pihak lain akan mengeluarkannya dalam sekejap mata. Ini jelas merupakan tamparan keras di wajahnya. Namun, dia tidak bisa membalas. Hal ini membuat wajahnya terbakar. Itu sangat memalukan. Namun, tak lama kemudian, dia menunjukkan sedikit senyuman dingin. Kali ini, pihak lain telah mengambil harta karun tingkat bumi kelas menengah dan mempermalukannya. Namun, hal ini secara tidak sengaja menarik perhatian pembangkit tenaga listrik lainnya. Orang-orang itu pasti akan memperhatikan Lin Suan. Huh, bocah, kamu hanya seorang kultifator nakal kecil. Saya pikir pasti akan ada orang yang memperhatikan Anda. Jika waktunya tiba, aku akan lihat bagaimana kamu mati. Chao Yun tidak berkata apa-apa. Sebaliknya, senyuman dingin terlihat di sudut mulutnya. Benar saja, di sisi lain, Liu Mingyue yang berada di ruang VIP juga agak khawatir. Tidakkah kita akan menarik perhatian negara-negara besar lainnya dengan bersikap begitu menonjol? Tidak baik jika seseorang bergerak. Jangan khawatir. Dengan kecepatanku, bahkan sosok perkasa pun mungkin tidak bisa mengejarnya. Kecuali jika ada sosok perkasa yang tiada tarannya yang bergerak. Namun, apakah menurutmu sosok perkasa yang tak tertandingi akan mengambil harta karun tingkat bumi kelas menengah? Itu jelas tidak mungkin. Faktanya, Lin Suan sudah memikirkan semua ini. Delapan langkah naga langitnya telah meningkat pesat. Kini, kecepatannya mampu menyaingi sosok perkasa. Oleh karena itu, meski dia dikejar oleh sosok perkasa, dia masih bisa pergi dengan tenang. Segera, Lin Suan menyingkirkan pagoda harta karun linglong. Ola menjadi sunyi. Karena sekarang, harga Lin Suan adalah yang tertinggi. Kali ini, di panggung lelang kristal, Guxiu bertepuk tangan dan tertawa. Seseorang telah menawar harta karun tingkat bumi kelas menengah. Lalu, apakah ada orang lain yang ingin menaikkan harganya? Raja-raja biasa terdiam. Mereka hanya bisa melihat harga ini. Namun, beberapa orang suci dan ahli mendengus. Meski harga ini agak diluar ekspektasi mereka, mereka pasti akan menaikkan harganya. Karena mereka juga memiliki harta karun tingkat bumi kelas menengah. Benar saja, pada saat berikutnya, 10 ribu putra suci petir mengajukan penawaran. Satu harta karun tingkat bumi tingkat menengah, ditambah dua harta karun tingkat bumi tingkat rendah. Setelah 10 ribu putra suci petir, putra suci empat simbol, dan orang suci bulan terhormat juga menawar harta karun tingkat menengah, ditambah beberapa harta karun tingkat rendah. Harganya semakin tinggi. Sekarang, selain para sein, hanya para tetua dan ahli dari sekte dan kekuatan besar yang mengajukan penawaran. Raja-raja lainnya hanya bisa menonton dari pinggir lapangan. Di antara mereka, 10 ribu putra suci petir berusaha sekuat tenaga karena dia bertekad untuk mendapatkan batu guntur ungu bawaan. Tapi saat ini, Lin Suan mengajukan tawaran lain. Dua harta karun tingkat bumi kelas menengah. Apa? Dua? Mendengar ini, kulit kepala semua orang menjadi mati rasa. Mata mereka melebar seolah tidak bisa mempercayai telinga mereka. Beberapa orang suci hampir mengeluarkan setegup darah. Mereka akan menjadi gila karena marah karena harga yang mereka tawarkan adalah artefak kelas menengah dan beberapa artefak kelas rendah. Siapa yang akan secara langsung menawar dua harta kelas menengah? Apakah kubis harta karun kelas menengah? Banyak orang bahkan curiga Lin Suan menaikkan harga lagi. Kali ini, Lin Suan tidak ragu-ragu dan langsung menawar harta karun tingkat bumi kelas menengah lainnya. Itu adalah tombak perak panjang yang memancarkan aura menakutkan. Itu sangat tajam, seolah bisa menembus kehampaan. Sial! Semua orang menjadi gila saat mereka menatap lekat-lekat ke langit. Selain itu, mata banyak ahli seperti kilat, mengunci pavilion VIP Lin Suan. Mereka menyadari bahwa pihak lain sebenarnya bisa mengambil dua harta karun tingkat bumi kelas menengah. 1839. Ini sungguh luar biasa. Pada saat ini, banyak orang memperhatikan Lin Suan. Dibandingkan dengan batu guntur ungu bawaan, mereka merasa Lin Suan lebih mudah untuk ditangani. Namun, wajah 10 ribu petir Saint Sun menjadi gelap. Dia telah melampaui referens Moon Scientist dan Four Symbols Saint Sun. Menurutnya, batu guntur ungu bawaan sudah menjadi miliknya. Namun, dia tidak menyangka Lin Suan akan muncul lagi. Apalagi dia langsung menaikkan harga menjadi dua artefak kelas menengah. Ini membuatnya gila. Sial, bagaimana anak ini bisa memiliki begitu banyak harta? Bukankah dia hanya seorang kultifator nakal? Wajah 10 ribu petir Saint Sun menjadi gelap saat dia mengertakkan gigi. Sejujurnya, dia sekarang curiga bahwa Lin Suan adalah seorang jenius yang diam-diam dibudidayakan oleh suatu tempat suci. Kalau tidak, dia tidak mungkin sekaya itu. Wajah Cao Yun juga menjadi gelap. Dia berkata dengan suara rendah, Saudara Lei, mengapa kita tidak menyerah dan membiarkan anak ini mendapatkan batu guntur ungu bawaan? Kalau begitu, saat kita meninggalkan istana awan ungu, kita bisa membunuhnya dan mengambil hartanya. Mendengar ini, 10 ribu putra suci petir pun tergoda. Ini memang ide yang bagus. Karena dengan cara ini, dia bisa mendapatkan batu guntur ungu bawaan dan menyimpan banyak harta. Namun, dia segera menggelengkan kepalanya. Karena Lin Suan sangat terkenal sekarang, dia takut dia akan menjadi sasaran lebih dari satu atau dua orang. Jika ahli lain bergerak dan sesuatu terjadi, mereka akan kehilangan batu guntur ungu bawaan. 10 ribu putra suci petir tidak akan bisa menerimanya. Oleh karena itu, 10 ribu putra suci petir berencana untuk memperjuangkannya. Bagaimanapun, dua artefak peringkat bumi kelas menengah masih dalam harga yang dapat diterima. Huh, saya tidak percaya bahwa saya tidak dapat bersaing dengan seorang kultifator nakal dalam hal kekayaan. Sebagai putra suci, dia sangat kaya. Oleh karena itu, dia juga mampu membeli dua artefak ertreng kelas menengah. Dan kali ini, dia memutuskan untuk membayar mahal sehingga semua orang hanya bisa mengaguminya dan tidak bisa melawan. Jika tidak, jika hal ini terus berlanjut, harga akhir akan menjadi sangat tinggi. Oleh karena itu, 10 ribu putra suci petir berkata dengan suara yang dalam, dua artefak tingkat bumi kelas menengah dan ramuan kuno. Tawaran lain. Mendengar ini, semua orang kembali terkejut dan kemudian mulai berdiskusi. Ramuan kuno. Semua orang bingung, obat kuno macam apa yang sebenarnya bisa dibandingkan dengan harta karun kelas menengah di bumi. Setelah mendengar ini, bahkan para penggarap kuno di platform lelang kristal pun tercengang. Saat berikutnya, dia bertanya dengan suara rendah, obat kuno apa ini? Ada banyak jenis obat kuno. Mereka dari berbagai usia, jenis, dan efek. Tentu saja, harganya juga akan berbeda. Oleh karena itu, para pembudidaya kuno harus terlebih dahulu menentukan jenis pengobatan kuno apa yang dibicarakan oleh 10 ribu orang suci guntur. Yang lain juga menajamkan telinga dan mendengarkan baik-baik karena mereka juga sangat penasaran. Sementara itu, anak suci itu dengan bangga berkata, obat kuno ini dibuat dari sebuah batu. Setelah penilaian akhir, itu seharusnya menjadi akar dari bunga seribu budak kuno. Apa, obat kuno yang telah dihilangkan? Mendengar ini, semua orang kaget. Mereka tahu cara memotong batu. Batu-batu itu sangat misterius. Ada yang bisa menghasilkan kristal dewa, dan tentunya ada juga yang bisa menghasilkan obat-obatan kuno. Namun, kemungkinan menemukan obat kuno jauh lebih rendah. Siapa sangka bahwa 10 ribu orang suci guntur memiliki obat kuno seperti itu? Meskipun itu hanya akar dan belum lengkap, nilainya benar-benar melampaui harta karun tingkat bumi tingkat menengah. 10 ribu anak suci guntur ini sungguh murah hatiah. Iya, sepertinya dia bertekad untuk mendapatkan batu guntur ungu bawaan. Tentu saja, batu guntur ungu bawaan tidak hanya mengandung kemauan bawaan, tetapi juga petir ilahi ungu. Benda ini sangat cocok untuk 10 ribu anak suci guntur. Sebuah diskusi pun terjadi. Jelas sekali, menurut pendapat semua orang, batu guntur ungu bawaan pasti milik 10 ribu anak suci guntur. Benar saja, pada saat ini, ekspresi referensi Moon Scientist dan For Symbol Saint Child berubah serius. Karena harga tersebut di luar kemampuan mereka untuk menanggungnya. Bahkan jika mereka memiliki obat kuno, mereka tidak akan mengeluarkannya. Tak lama kemudian, keduanya menyerah. Tidak hanya mereka, para ahli dan tetua lainnya juga menggelengkan kepala dan menyerah. Bahkan para penggarap kuno di platform lelang kristal memiliki ekspresi serius. Karena dia tidak menyangka pihak lain akan mengambil obat kuno untuk ditukar. Ini sungguh kejutan yang menyenangkan. Di ruang VIP, Liu Mingyue mengerutkan kening. Apa yang harus kita lakukan? Sialan 10 ribu anak suci guntur itu, dia cukup gila untuk mengeluarkan obat kuno untuk ditukar. Kenapa kita tidak menyerah? Setelah meninggalkan istana awan ungu, kita bisa langsung merampoknya. Sepertinya Liu Mingyue sangat cemas. Dia bahkan rela merampok Saint Child. Lin Suan menggelengkan kepalanya, jangan khawatir, ini hanya obat kuno. Apa masalahnya? Lagi pula, itu adalah sisa akar. Awalnya, dia ingin bersaing dengan jumlah artefak peringkat bumi kelas menengah, tapi dia sebenarnya ingin bersaing dengan ramuan spiritual. Dia benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Memang benar, jumlah ramuan spiritual di tangan Lin Suan lebih banyak daripada jumlah artefak tingkat bumi kelas menengah. Bagaimanapun, dia adalah seorang alkemis, dan dia memiliki banyak ramuan spiritual di tangannya. Selain itu, dia juga mendapatkan banyak ramuan spiritual yang tidak berharga di dunia bulan miring. Oleh karena itu, dia tidak merasa cemas sama sekali. Semua orang di luar terdiam. 10.000 anak suci guntur mengangkat dagunya dengan bangga dan bersiap menerima batu guntur ungu bawaan. Tapi saat ini, suara malas terdengar. Itu hanya sisa obat kuno, apa masalahnya? Saya menawarkan dua artefak tingkat bumi kelas menengah dan obat kuno berusia 3.000 tahun. Suara ini secara alami milik Lin Suan. Yang lain tercengang ketika mendengar ini karena mereka tidak menyangka Lin Suan akan mengajukan penawaran lagi. Benar-benar ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Di sisi lain, bibir referens Moon Scientist sedikit melengkung. Anak suci empat simbol bersandar di kursi rotan, menikmati pertunjukan sambil menyesap anggurnya. Para ahli lainnya juga memperhatikan. Meskipun mereka tidak mau menawar lagi, hal itu tidak menghentikan mereka untuk menonton pertunjukan tersebut. Cao Yun mencibir setelah mendengar ini. Nak, menurutku air telah masuk ke otakmu. Kami menawarkan obat kuno. Sangat berharga. Kamu benar-benar mengeluarkan ramuan spiritual berumur 3.000 tahun. Betapa bodohnya. Bagaimana hal ini bisa dibandingkan dengan kita? Memang benar, ramuan spiritual berumur 3.000 tahun itu sangat berharga, tapi itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan obat kuno. Tidak hanya Cao Yun, tapi yang lainnya juga tercengang. Mereka mengira Lin Suan terlalu kekanak-kanakan kali ini. Huff, memang benar seorang kultifator nakal, bodoh. 10.000 anak suci guntur mencibir. Dia bahkan tidak tahu ramuan spiritual mana yang berharga. Betapa bodohnya. Mendengar kata-kata mengejek ini, Lin Suan sangat acuh tak acuh. Dia berkata dengan suara yang dalam, apa yang kamu tahu? Meskipun ramuan spiritualku baru berumur 3.000 tahun, efeknya ternyata sangat bagus. Efek apa? Mengapa kamu tidak memberitahu kami? Cao Yun mencibir karena dia tidak percaya ramuan spiritual berumur 3.000 tahun dapat dibandingkan dengan obat kuno di tangan mereka. 1840. Apa dampaknya? Mengapa Anda tidak memberitahu kami tentang hal itu? Cao Yun mencibir karena dia benar-benar tidak percaya bahwa obat roh berumur 3.000 tahun dapat dibandingkan dengan obat kuno di tangan mereka. Apakah wajahmu tidak sakit karena tamparan tadi? Mendengar Cao Yun berseru lagi, Lin Suan mencibir. Karena kamu ingin ditampar mukanya lagi, maka aku akan memenuhi keinginanmu. Obat lamaku ini dapat meningkatkan umur seorang seniman bela diri. Apa? Meningkatkan umur seorang seniman bela diri. Mendengar ini, semua orang tercengang. Saat berikutnya, semua orang menjadi gempar, masing-masing dari mereka sangat terkejut. Obat-obatan roh memiliki banyak sekali efek. Ada yang bisa menyembuhkan luka, ada yang bisa meningkatkan skill, tapi ada juga tipe yang bisa memperpanjang umur seorang seniman bela diri. Tapi obat roh semacam ini terlalu langka. Rumor mengatakan bahwa setiap kaisar agung memiliki sebatang obat ilahi abadi yang dapat memungkinkan kaisar agung untuk hidup seumur hidup lagi. Obat ilahi abadi semacam itu dapat meningkatkan umur. Hanya saja obat ilahi semacam itu sangat langka. Hanya ada beberapa batang dalam puluhan juta tahun. Namun, selain obat dewa abadi, ada juga beberapa obat roh yang memiliki efek meningkatkan umur. Hanya saja kenaikannya tidak terlalu berlebihan. Obat roh semacam ini juga bisa ditemui tetapi tidak dicari. Sekalipun ada yang memilikinya, mereka tidak akan mengeluarkannya dan menyimpannya untuk dikonsumsi sendiri. Semua orang tidak menyangka bahwa mereka benar-benar bisa melihat obat ilahi semacam ini di sini. Di dalam pavilion VIP, Liu Mingyue juga membuka matanya lebar-lebar. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu gila? Mengapa kamu mengambil obat ajaib seperti itu? Sejujurnya, dia terlalu kaget. Kita harus tahu bahwa apa yang pada akhirnya dikejar oleh seorang seniman bela diri adalah kekuatan dan umur. Khususnya bagi para seniman bela diri tingkat fosil kuno yang akan segera mati, meskipun mereka bisa hidup satu hari lagi, bagi mereka, mereka akan memperjuangkannya dengan segala yang mereka miliki. Obat semacam ini bisa dikatakan sangat berharga. Namun, Liu Mingyue tidak mengerti mengapa Lin Suan mengeluarkannya. Mungkinkah dia tidak mengetahui betapa berharganya obat ini? Lin Suan mengangkat bahu. Jangan khawatir, meskipun benda ini adalah harta karun di matamu, benda ini biasa saja dihadapanku. Seperti itu. Sudut mulut Liu Mingyue bergerak-gerak. Dia bahkan curiga Lin Suan punya masalah dengan otaknya. Namun, Lin Suan tidak salah. Dia masih memiliki beberapa batang obat yang dapat memperpanjang umur seperti ini di tangannya. Apalagi tangkai yang dicabutnya juga merupakan produk cacat. Dia tidak menyukainya sama sekali. Itu adalah yayasannya. Meskipun dia tidak bisa dibandingkan dengan para orang suci itu dalam hal kuantitas, mungkin tidak ada yang bisa menandinginya dalam hal kualitas. Di luar pavilion VIP, semua orang tercengang. Referens Mun Saintes dan empat putra suci simbol ilahi kebingungan. Jika itu benar-benar ramuan spiritual yang dapat memperpanjang umur seseorang, itu akan terlalu berharga. Wajah Cao Yun juga menjadi gelap. Namun, secara naluriah dia masih menolak untuk mempercayainya. Karena dia benar-benar tidak percaya bahwa pihak lain bersedia meminum obat spiritual yang begitu berharga. Namun, kali ini, sebelum dia sempat mengejek dan meminta keluarga Gu untuk memeriksanya, keluarga Gu tiba-tiba menghentikannya. Gu Siu dari klan Gu berkata dengan suara yang dalam, Tuan Muda, masalah ini terlalu penting. Bisakah Anda membiarkan kami memeriksanya terlebih dahulu? Sejujurnya, dia terlalu kaget. Ketika pihak lain mengeluarkan dua artefak tingkat bumi kelas menengah, itu sudah mengejutkannya. Siapa sangka pihak lain akan mengeluarkan ramuan roh yang bisa meningkatkan umur seseorang? Tentu, silakan periksa. Lin Suan menganggup dengan tenang. Dia tidak berpura-pura, jadi wajar saja, dia tidak takut diperiksa. Saat berikutnya, Gu Siu mengirimkan suaranya. Tidak lama kemudian, dua sosok tua muncul di kehampaan. Salah satunya adalah seorang lelaki tua, dan yang lainnya adalah seorang wanita tua. Keduanya memiliki kepala penuh rambut putih. Sosok mereka seperti hantu ketika mereka tiba di pavilion VIP Lin Suan dalam sekejap. Tuan Muda, apakah Anda yakin memiliki obat spiritual yang dapat memperpanjang umur seseorang? Mari kita lihat. Kedua lelaki tua ini adalah tetua Kelanggu. Ketika mereka mendengar berita itu, mereka juga sangat gembira. Secara logika, Kelanggu juga memiliki obat spiritual semacam ini. Namun, tidak ada yang akan mengeluh karena memiliki lebih banyak. Lin Suan menganggup. Dengan lambayan lengan bajunya, obat spiritual seukuran telapak tangan muncul di tangannya. Meski obat spiritual ini seukuran telapak tangan, namun masih banyak kekurangannya. Melihat pemandangan ini, ekspresi kedua tetua berubah serius. Itu sebenarnya adalah obat spiritual yang tidak lengkap. Pantas saja pihak lain bersedia melelangnya. Namun, jika itu benar-benar dapat meningkatkan umur seseorang, meskipun itu tidak lengkap, itu tetaplah sangat berharga. Sejujurnya, Lin Suan masih memiliki obat spiritual lengkap di tangannya. Namun, dia tidak mau mengeluarkannya. Kedua tetua Kelanggu menerima obat spiritual dan memeriksanya dengan cermat. Selanjutnya, cahaya di mata mereka menjadi semakin terang. Sepertinya itu adalah bunga Dewa Limaroh. Keduanya sangat terkejut. Mereka menyadari bahwa ini memang obat spiritual yang dapat memperpanjang umur seseorang. Tuan Muda, bolehkah saya bertanya dari mana Anda mendapatkan obat spiritual ini? Kedua tetua itu bertanya dengan penuh semangat. Mereka sangat penasaran, bagaimana seorang pemuda bisa mendapatkan obat yang begitu berharga. Saya mendapatkannya di dunia mistik bulan miring. Lin Suan berkata dengan acuh tak acuh. Pada saat itu, ia tumbuh di samping sarang binatang buas yang tiada taranya. Saya menghabiskan banyak upaya untuk mendapatkannya. Dunia mistik bulan yang miring. Mendengar ini, kedua tetua itu terkejut. Mereka tahu tentang dunia mistik bulan miring. Sebelumnya sempat menimbulkan keributan. Namun, mereka tidak menyangka obat spiritual ini datang dari dunia mistik bulan miring. Setelah mendengar berita ini, keduanya menghela nafas dan agak kecewa. Ini karena dunia mistik bulan miring telah ditutup. Jika mereka ingin masuk lagi, mungkin akan terjadi beberapa ratus tahun kemudian. Setelah mengembalikan obat spiritual, kedua tetua meninggalkan pavilion VIP. Saat berikutnya, mereka muncul di atas aula utama. Kemudian, tetua itu berkata dengan suara yang dalam, itu benar. Setelah penilaian kita, itu pasti bunga dewa limaroh. Ini memang obat dewa yang dapat meningkatkan umur seseorang. Apalagi usianya sekitar 3.000 tahun. Ledakan. Mendengar ini, semua orang menjadi gempar. Beberapa bahkan menjadi gila. Karena mereka benar-benar tidak menyangka pemuda ini memiliki obat seperti itu. Pada saat ini, referens Mun Saintes, empat simbol putra suci, dan para tetua lainnya semuanya tampak serius. Wajah putra suci seribu petir menjadi gelap. Dia sangat marah sampai dia akan muntah darah. Karena dia tidak menyangka pemuda ini benar-benar meminum obat spiritual yang bisa memperpanjang umur seseorang. Ini jelas lebih berharga daripada obat kunonya. Bocah sialan, mata seribu petir putra suci dipenuhi dengan niat membunuh. Di sisi lain, Cao Yun semakin bingung. Kali ini, wajahnya ditampar lagi oleh pemuda itu. Dia tidak bisa menerima ini. Bocah sialan, kamu bisa menjadi sombong sebanyak yang kamu mau sekarang. Tunggu sampai pelelangan selesai. Akan kutunjukkan padamu. Cao Yun mengertakan gigi. Dia bersumpah setelah pelelangan selesai, dia akan membunuh pemuda itu. Setelah Lin Suan mengeluarkan obat spiritual yang dapat meningkatkan umur seseorang, tidak ada ketegangan dalam lelang ini. Pada akhirnya, batu guntur ungu bawaan milik Lin Suan. Pada titik ini, Liu Mingyue menghela nafas lega. Lin Suan juga bersemangat. Karena batu guntur ungu bawaan ini, langkah selanjutnya dari rencananya dapat terlaksana. Lin Suan tidak peduli dengan sisa pelelangan. Dia hanya perlu menunggu pelelangan berakhir dan pergi ke belakang panggung untuk menukar batu guntur ungu bawaan. Di ruangan pribadi lainnya, wajah putra suci seribu petir menjadi gelap. Dia tidak menyangka akan gagal dalam lelang ini. Saudara Lei, apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita membunuhnya dan merampoknya?